Intro Halo Youtuber, jumpa lagi sama saya. Hari ini kita mau nge-review sebuah alat perekam, Handy Recorder. Ini merknya Zoom, saya dipinjemi dari Om Irvan. Untuk nyoba alat perekam ini yang harganya cukup mahal di atas 1 jutaan hanya untuk sebagai media perekam. Dan sehebat apa ganda ini, yuk mari kita tes satu persatu. Oke, dalam paket pembeliannya, Zoom ini, aku juga gak tau sih paket pembeliannya apa. Paling cuma dapat kabel, baterainya aja, pakai baterainya alkaline, pakai baterainya A2A yang kita beli terpisah. Terus sama kabel data aja, iya gak om? Oke, hanya Zoom dan kabel data aja, tapi kalian bisa beli yang paketan juga, Yang dimana kamu dapat bonusan ports, bonusan stand untuk disambungin ke stand mic, Dan bonusan, apa ya, wind reduction gitu lah, alat semacam itu. Oke, benda ini bisa ngerekam dengan format WAV, gak cuma MP3. Dan dia, kalau ngerekam bisa langsung didengerin, disini ada speakernya juga. Terus, ngerekam format WAV-nya bisa sampai 96.000 dan 24 bit. Untuk spek lebih jelasnya, kalian lihat aja di profil langsung. Terus, semua tombolnya fisik, gak ada tombol untuk masuk menu. Jadi, untuk mengganti semuanya, kita bisa mencet-mencet tombolnya di sini-sini-sini, di belakang juga ada. Terus, nanti aku akan kujelasin masing-masing tombolnya. Ini jelas, juga nanti ada sampel suara dari mikrofon ini. Begini dia, bentuk fisik dari Zoom H1 itu. Kita bisa lihat, dia dalam kondisi on, dia udah bisa memonitor suara sekitar. Jadi, kita bisa tahu, kita bisa tahu seberapa tinggi sensitivitasnya. Terus, oke, disini kita bisa lihat, disini ada waktu sisa. Sisa memory card-nya, terus ada sisa baterainya di atas. Dan, format WAV, atau 16 bit. Dia juga bisa memonitor suara kita, walaupun belum direkam. Terus, semua tombol fisiknya sederhana dan sangat jelas guna-gunanya. Ini adalah tombol lubang USB, disini tombol power, tombol buat menghapus, ini play, ini mundurin, majuin, standar. Ini input levelnya, sehingga kita bisa ngatur sensitivitas mikrofon. Ini line-in, kalau kalian mau masang mic eksternal. Di belakang sendiri, disini ada tripod mount. Buat kalian mau pasang di tripod langsung, atau ada convertor-nya untuk dipasang ke stand mic, dan kawan-kawan. Disini ada switch, low-cut, auto level sama formatnya, mau WAV atau MP3. Di atas ada, ya, mikrofon bawahnya, bentuk X dan Y. Gini, cukup keren. Di tengah cuma ada satu tombol, yaitu tombol rek, tombol ngerekam dan nyetop disini. Di samping ada slot buat microSD, slot volume buat playback, sama line-out, buat kita mau monitor, atau mau memasang ke SLR langsung, juga bisa. Terus di bawah cuma ada speaker mini yang kalau kita mau playback tanpa headphone, jadi kita bisa langsung dengerin hasilnya. Oke, ini langsung aja sampel suara dari mikrofon zoom, kita nggak pakai eksternal mic, langsung dari alatnya ya. Kita mulai, mikrofonnya sendiri jaraknya sekitar 30 cm dari mulut saya. Oke, tes, halo, halo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini suara langsung dari handy recorder zoom, tanpa bantuan eksternal mic dengan format WAV, nanti saya edit di post processing. Habis ini kita mau pakai, coba pakai mikrofon eksternal. Oke, thank you. Oke, yang kedua kita mau coba pakai eksternal mikrofon, ini eksternal mikrofon dari ApuTour Alav, yang konon katanya dia hampir sebagus Rode SmartTuff Plus. Oke, langsung aja kita cek sampel suaranya, kalau alat perekamnya adalah si zoom. Sip, tes 1, 2, ini dia suara dari mikrofon Alav, clip-on lavalier. Ini dia dipakai di handy recorder zoom H1, saya sendiri nggak tahu suaranya kayak apa, nanti kita cek aja hasilnya setelah di edit di post processing. Ini saya pakai level suara sekitar berapa ini, 70 tadi, nggak tahu suara di sekitar seperti apa, yang jelas saya rekaman nggak di studio, jadi suara di sekitar emang bising. Ya nggak masalah sih, malah kalian jadi tahu suaranya kayak apa. Nah, habis ini kita coba mau nyoba pakai mikrofon eksternal, yaitu Rode VideoMic yang lama, ini bentuknya kayak gini, langsung aja kita cek hasilnya. Oke, sekarang kita mau coba pakai Rode VideoMic. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, oke, ini sampel suara dari Rode VideoMic dari jarak sekitar 30-an cm, masih di tempat yang sama, dan powernya sekitar 78-an tadi. Suaranya aku juga nggak tahu kayak apa, bagus mana juga saya nggak tahu, nanti kita lihat aja hasilnya. Oke, ini suara dari Rode VideoMic, tes 1, 2, tes 1, 2, tes 1, 2. Oke, kalian sudah melihat review sedikit saya tentang zoom H1 ini, dan apa namanya, sampel suaranya juga kalian sudah dengar. Semoga ini membantu kalian untuk memilih benda ini sebagai alat rekam, karena benda ini emang sakti banget, suaranya bagus, dan sangat recommended untuk segala macam situasi. Kalian mau rekaman, mau rekaman ringan, maksudnya mau ngerekam suara koncar juga bisa, mau motovlog juga bisa, mau ngevlog, podcast juga bisa, dan lain-lain. Ini sangat berguna buat apapun, dan ini benda ini awet, jadi saya pastikan nggak takut rusak lah benda ini. Oke, segitu dulu dari saya, kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di komentar, dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, dan jangan lupa subscribe buat nonton video saya selanjutnya. Oke, yaudah, Assalamualaikum.